Sesosok mayat bayi ditemukan di Sungai Jelai, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pelaku pembuang bayi itu tak lain sang ibu kandung. Mayat bayi berjenis kelamin perempuan ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga Dusun Riam, Desa Periangan, saat ia hendak menuju ke peraunya di Sungai Jelai. Mayat bayi dalam kondisi terapung. Bayi kemudian dibawa ke puskesmas untuk dilakukan pisau. Tak butuh waktu lama, polisi pun akhirnya berhasil menangkap pelaku pembuang bayi. Ia tak lain adalah ibu kandung dari bayi malang tersebut. Tersangka tega membuang darah dagingnya sendiri karena tak mau menanggung malu karena hamil dan melahirkan di luar nikah. Bayi yang dibuang masih dalam keadaan hidup? Masih. Kenapa bisa bayi dibuang? Apa yang ada di pikiran kau, pengerin? Merasa malu karena melakukan di luar nikah. Pelaku beserta barang bukti kini sudah diamankan di Polres Ketapang untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara kekasih pelaku kini masih dalam pengejaran petugas. Dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Tutwuri Handayani, TV One mengabarkan.